Di sini ada 2 soal tentang pegas Ada 2 soal dan masing-masing soal itu memiliki 3 buah pegas Ini soal nomor 1, soal nomor 2 Soal seperti ini akan lebih mudah kalau kita gambar Nah ini saya akan gambar soal nomor 1 3 buah pegas identik dengan konstansasi 180 N per meter 2 pegas dipasang secara paralel Jadi gini gambarnya Nah dipasang paralel 2 pegas Kemudian diserikan dengan pegas lain Nah jadi seperti ini Nah masing-masing dia identik Kalau dia identik berarti sama semuanya Berarti ini 180 N per meter Ini juga 180 N per meter Ujung setiap pegas diberi beban 9 N Jadi ini ada beban 9 N 9 N ini nanti W nya Ini sama dengan F nya 9 N ya Tentukan pertambahan panjang total sistem pegas berapa Berarti dia nanya delta X nya itu berapa Ini nanti kalian hitung dulu Konstanta total dari pegas Jadi disini kan ada 3 pegas Nanti kita cari dulu berapa konstanta totalnya ini Selanjutnya yang soal nomor 2 kurang lebih sama 3 buah pegas identik 2 disusun secara paralel Jadi nomor 2 itu nanti gini Gambarnya sama saja nih Nih paralel Kemudian diserikan dengan pegas lain Ujung sistem pegas diberi beban 9 N Ini si W nya sama dengan F nya 9 N itu ya Dan ternyata delta X nya itu Delta X nya Ini delta X total ya Itu 7,5 cm Berapa nilai K nya ini Nah Oke Nah sekarang kita cari berdasarkan rumus hukum Hock ya Rumus hukum Hock itu F Sama dengan K dikalikan delta X Kemudian kalian harus tahu Seri dan paralelnya itu yang mana nanti Oh yang seri itu berarti dia pakai seper Kalau paralel pakai penjumlahan Oke kita bahas dulu yang soal nomor 1 nya Kita bahas soal nomor 1 nya Perhatikan baik-baik langkah kerjanya Tapi sebenarnya Mereka berdua ini sama saja Cuma dibalik saja pertanyaannya Oke Yang pertama kalian cari dulu Berapa konstanta total dari rangkaian ini Ini gabungkan Ini kan paralel Kalau dia paralel itu tinggal jumlahkan saja Berarti K nya nanti sama dengan 180 ditambah 180 Berarti K nya sama dengan 360 N per meter Gambarnya berubah Gambarnya berubah seperti ini Nah ini 360 Ini 180 Ini saya tidak pakai satuan ya Kalian kalau ditulis nanti pakai satuan Kalau ini saya ingin cepat saja Ini nanti digabungkan lagi Gabungkan dia seri ini Nah berarti nanti kita pakai seper Seper K sama dengan 1 Itu per 360 Ditambah 1 per 180 Kalian samakan penyebutnya Supaya sama penyebutnya itu Masing-masing diubah menjadi 360 Kalau ini sih tidak perlu diubah ya Berarti ini dikali 1 Ini supaya jadi 360 itu dikalikan 2 Berarti ini 2 Berarti ini 2 Ya kan Ini kali 2 Ini kali 2 Itu asal-asalnya Maka baru bisa ditambah atasnya 3 per 360 Di balik Maka K nya sama dengan 360 Bagi 3 Berarti sama dengan 120 N per meter Nah jadi kalau diilustrasikan Dia itu nanti hanya ada 1 buah Resistor Resistor Apa ini namanya Pegas Dan beban Ini 120 N per meter Dengan Gaya Atau F nya W nya 9 N ya Ini adalah K totalnya Maka Berapa delta X totalnya Delta X kan dari rumus F Sama dengan K Kali delta X ya Maka ini nanti 9 sama dengan 120 Dikalikan delta X Maka 9 bagi 120 Itu sama dengan delta X Nah Ini tinggal dikecilkan Dibagi 3 Berarti 3 per 40 ya Dibagi 3 gitu ya Ini bagi 3 bagi 3 4 per 30 Itulah Nah ini satuannya meter Kalau kalian pengen sederhanakan Boleh saja Tidak masalah Misal Kalian ingin ubah ke cm Berarti dikalikan 100 ya Berarti nanti delta X Sama dengan 3 per 40 Dikali 100 cm Ini kan coret halnya Nah Ini nanti dapatnya Sama dengan 7,5 cm Ya Jadi jawabannya itu adalah 7,5 cm Atau ini sama juga dengan Sorry Ini sama juga dengan 0,075 meter Nah itu kalau kalian bagikan ya Terserah mau dalam meter atau cm Hasilnya Sama saja Oke Sekarang kita akan lanjut Ke soal nomor 2 Ini jawabannya ini pasti 180 nantikanya Karena ternyata soalnya ini ya Cuma dibolak-balik Angkanya sama nih 7,2 cm kan Delta X totalnya Nih Nomor 2 ya Ini guru yang bikin soalnya Sangat-sangat unik gitu ya Jadi dia bikin soal Sebenarnya keterangannya Nanti sama semuanya nih Jadi saling berhubungan Soal ini sebenarnya Cuma dibalik Apa yang ditanya Ini delta X total dia Delta X totalnya Oke sekarang kita lihat Pertama kalian bisa cari K totalnya dulu Konstata total dari rangkaian Ini yang dari rumus F sama dengan K dikalikan delta X gitu ya Ini harus diubah ke meter Itu wajib ya Jadi tidak boleh dalam cm Berarti 7,5 cm Kali 10 pangkat min 2 meter Karena dibagi 100 ya F nya 9 Sama dengan K dikali 7,5 Kali 10 pangkat min 2 Nah ini tinggal dicari K nya berarti 9 dibagi 7,5 Kali 10 pangkat min 2 Ini sama juga dengan Ini 7,5 kan sama juga dengan Min 7,5 x 10 pangkat min 1 Ya Ini yang saya kasih tau ya 7,5 itu sama juga dengan 7,5 x 10 pangkat min 1 Ini saya akan Pakai pengecilan angka Jadi nanti K nya Sama dengan 9 per 75 x 10 pangkat min 1 Dikali 10 pangkat min 2 Itu ya Berarti kan 10 pangkat min 3 9 per 75 x 10 pangkat min 3 10 pangkat min 3 ini naik ke atas Nah ini saya jelaskan matematikanya Kadang Masih banyak Yang masih bingung Bagaimana sih Cara menghitung matematikanya Nah makanya saya harus jelaskan Ini 10 pangkat 3 Naik ke atas dia Jadi pangkat plus ya Berarti nanti K nya sama dengan 9 x 1000 Per 75 Ini bisa kalian dibagi 25 Bagi 25 ini 3 Bagi 25 ini 40 Ya Ini coret 9 dengan 3 nya coret 3 Berarti 3 dikali 120 3 dikali 40 Berarti 120 K nya 120 Newton per meter Ini K total Ini K total Bukan K masing-masing Kalian lihat Susunan pegasnya tadi Seperti ini Nah ini K Ini K Ini K Kalian cari K total Dari rangkaian ini Pertama ini dulu Dengan paralel Berarti nanti K nya sama dengan K ditambah K Ini KP ya Kalau kalian bingung ya Maka K paralelnya sama dengan 2K Nanti gambarnya berubah Gini Eh sorry Jelek banget gambarnya Ini 2K Ini K Nah Baru kalian cari Berapa K yang ini Ini kan seri Berarti pakai 1 per 1 per K Seri sama dengan 1 per 2K Ditambah 1 per K K Sama K penyebut Berarti ini 2K ya 1 per 2K Supaya menjadi 2K Maka atasnya itu Harus dikalikan 2 Nah berarti nanti Baru ditambah atasnya Ini kan 1 per K Sama dengan 1 per 2K Ditambah 2 per 2K ya 1 per K Ini K seri ya Sama dengan 3 per 2K Nah dibalik Berarti K serinya Sama dengan 2K Per 3 Nah Tadi kan kita dapat Nilai K totalnya itu 120 K totalnya Sama dengan 120 Newton per meter Maka Nilainya itu nanti K yang ini Nah ini kan 2K Per 3 Nah itu sama juga Dengan 120 Newton per meter Sama juga dengan K totalnya Oke Jadi kita tulis 2K Per 3 Sama dengan 120 Yang ini ya Ini kan Yang totalnya Maka nanti Dikalikan silang 3 nya ke atas ini Berarti 2K Sama dengan Terus 20 Kali 3 Berarti 2K Sama dengan 360 Maka K Sama dengan 360 Dibagi 100 Eh Sorry Dibagi 2 ya Berarti Sama dengan 180 Newton Per meter Nah jadi Kesimpulannya adalah Nilai masing-masing K Itu adalah 180 Newton Per meter 180 Newton Per meter Ini juga 180 Newton Per meter Ini juga 180 Newton Per meter Nah Jadi nilai Konsensi Pegasnya Tanta Pegasnya 180 Newton Per meter Nah jadi sebenarnya Soal nomor 1 Nomor 2 ini Saling berhubungan Dalam arti Dibalik apa yang ditanya Nah oke Semoga penjelasannya Mudah dipahami Dan dimengerti Jangan lupa subscribe Like dan share Ke teman-teman kalian Yang mencari soal ini Mencari pembahasan ini Jadi channel saya juga Semakin bertembang Kalian juga bisa Bantu teman-temannya Jadi kita sering bantu Dan Saya sangat Berterima kasih Atas Bantuannya Dan juga Terima kasih Setelah Mampir ke Channel ini Salam Fisika Semoga kalian Bisa memahami Dan Semakin semangat Bajarannya Sampai jumpa Di video selanjutnya Oke Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati